Ya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom um swastiastu namo buddhaya salam sejahtera salam kebajikan buat kita semua selamat pagi dokter hijaya Pak Sony Widji Linawati presru kita disini prescewi dokter Kurniati ya pagi ini kita ketemu lagi untuk acara seminar dan activity dengan 12 klub ya sudah kita lakukan yang enggak tahu entah berapa kali ini ya sekarang kita di tahun 2002 ini adalah yang kedua kali karena minggu lalu ada acara imlek di distrik jadi kita undurkan satu minggu ya kali ini dokter Wijaya akan membawakan eh sakit kepala mengenai kesehatan mengenai sakit kepala dari sudut tradisional jenis modisin dan nanti eh Lion Jason dari Lions Club Malang yang seruja merdeka yang akan menjadi moderator Oke pagi ini pd.j. Linawati akan memberikan sambutan buat kita semua sebagai klub yang masuk di joint activity kita silakan pd.j. Linawati selamat pagi selamat pagi dokter Wijaya lain Jason dan Fero lain Irina yang luar biasa nih selalu kasih semangat ya serta para presiden Lions Club fellow Lions dan Bapak Ibu sekalian selamat berjumpa kembali dalam acara TCM mengenai live web ini yang sangat luar biasa saya mewakili presiden dari Lions Club Wonosobodieng yang berhalangan pada pagi ini mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini yaitu pengobatan dan tanpa minum obat nah mungkin dokter Wijaya akan membahas mengenai sakit kepala ya dok ya ya karena memang sakit kepala itu sangat mengganggu aktivitas kita itu saya tidak akan berpanjang lebar silahkan mengikutinya sampai selesai Pets itu luar biasa semangat pagi fellow Lions serta Bapak Ibu semuanya terima kasih PDG Lina Matipaulus ya waktu saya serahkan ke moderator kita Lion Jason silahkan Lion Jason selamat pagi para fellow Lions pagi PDG Lina pagi Pres Cui Pres Rukita Pres Vero dan para presiden klub yang lain dan perserta para undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini selamat pagi hari ini senang sekali kita bisa mengadakan seminar kesehatan sekali lagi kami dari para lain kegabungan selalu membawa misi kesehatan pada setiap Sabtu pagi ya pagi hari ini membicarakan kita adalah dokter Wijaya dokter Wijaya adalah dokter barat yang juga menguasai kedokteran timur ya tata cara sementara saya berikan tata tertib seminar semua peserta suaranya di mute kecuali pembicara chat dipakai untuk bertanya ya jadi nanti ketika pembicara sudah menyampaikan chatnya mulai di chat aja ya pertanyaannya ya jadi nanti saya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya setelah menyimak persensi pembicara nanti perjawaban akan di jawab sesuai dengan urutan chat yang ada setelah itu jangan lupa nanti waktu foto bersama harap menyalakan kamera ya nah sebelumnya kita akan mulai ini saya akan bicara sampaikan mengenai kurikulum VT dari pembicara kita dokter Wijaya seperti tadi yang saya bilang dokter Wijaya adalah seorang dokter barat yang juga menguasai kedokteran timur dan saya juga banyak belajar salah satu muridnya dari dokter Wijaya dokter Wijaya membuka kelas kedokteran timur ya bagi bapak ibu yang ingin belajar tentang kedokteran timur bisa nanti saya beri linknya bisa daftar di kelas TCM ya dokter Wijaya mempunyai praktek di Tangerang holistik sentrum holistik kinik dan menguasai basic akupuntur dulunya dokter Wijaya juga bekerja di Neurologi Departemen FKUI berikut email dokter Wijaya barangkali ada pertanyaan bisa dicatat ya bisa dikirim ke dokter Wijaya oke tanpa berpanjang lebar lagi saya akan serahkan waktu selanjutnya ke dokter Wijaya silahkan dok selamat pagi semuanya salam sehat sejahtera selamat berakhir pekan semoga akhir pekannya menyenangkan bebas dari segala rasa nyeri amin saya siapkan dulu bahannya ya saya siapkan dulu bahannya ya siapkan hari ini hari ini kita akan membahas mengenai nyeri kepala belum bisa di full screen ya terhalang ini terhalang dok bisa di play dulu slide show play baru di share screen lagi di slide show nya dok ini belum muncul ya masih belum slide show nya ini jadi share screen nya masih di powerpoint nya sudah kelihatan dok perlu lagi share screen ke slide show nya dok jadi nyeri kepala ini waktu saya di bagian neurologi itu selalu mendapat urutan yang tertinggi untuk kunjungan di klinik nyeri kepala disusul nyeri pinggang baru penyakit-penyakit yang lain gitu lalu dari kita kalau ditanya pernah nggak sakit kepala mungkin kita akan ketawa siapa sih yang nggak pernah sakit kepala tapi kita akan membahas lebih dalam karena pemahaman nyeri kepala ini suka rancu juga gitu pasien datang dengan keluhan sakit kepala lalu lalu ditanya ini nyeri atau pusing sama seperti di flyer kita kan juga sudah tampak itu kerancuan itu nyeri kepala dan pusing dijadikan satu flyer itu dua hal yang berbeda gitu jadi seperti itu kita mau dalami karena memang masih banyak salah pahamnya sakit kepala itu keluhan yang umum jadi sesuatu yang tidak menyenangkan kita katakan itu sebagai suatu penyakit discomfort kalau bahasa Inggrisnya atau disease disease itu juga suatu rasa yang tidak menyenangkan tapi di dalam klinis kita perlu sekali bedakan ini nyeri atau pusing nyeri itu berupa sensasi yang menyakitkan kalau kita bilang nyeri gigi mungkin udah lebih jelas ya pasti itu suatu yang menyakitkan atau pusing pusing itu lebih pada rasa tidak stabil bisa seperti orang naik lip rasa limbung rasa melayang jalan tuh harus berpegangan nah itu pusing tapi hari ini kita akan bahas tuh khusus mengenai nyeri nyeri ini macam-macam bentuknya ada yang dirasakan tuh seperti nyeri yang ditusuk-tusuk gitu ya misalnya pada kondisi nyeri peradangan di sinus ini dia sifatnya tuh seperti ditusuk-tusuk karena radangnya ada terus disana lalu ada lagi nyeri kepala seperti mau pecah gitu ya itu pada kondisi migrain atau kluster headache ini kepalanya tuh berdenyut tuh seperti mau pecah gitu kalau dia batuk wah lebih sakit lagi terasa atau kalau dibawa berjalan berlari itu juga berdenyutnya sesuai dengan langkah kakinya ya nah itu seperti mau pecah ada yang tidak sehebat itu karena dia merasa seperti ada yang ikat gitu ya kepala itu seperti diikat jadi tidak nyeri betul tapi mengganggu sekali karena terasa tidak leluasa ya nah ini biasanya pada nyeri tension headache tuh itu orang yang lagi stress banyak pikiran tuh nah dia merasa kepalanya tuh seperti diikat gitu dan yang satu lagi nyeri berdenyut ya ini khas untuk migrain jadi orang-orang suka datang dengan diagnosa sendiri dok saya migrain nih dok dalam hati ini asumsi dia migrain atau bener migrain jadi saya pastikan dengan pertanyaan ini nyerinya berdenyut atau tidak gitu ya seperti jantung pompa jadi setiap kali pompa jantung kepalanya sakit nah itu nyeri berdenyut itu baru masuk dalam kelompok kemungkinan migrain gitu ya karena ada kemungkinan lain tuh kluster headache itu juga berdenyut juga gitu ya jadi dari definisi ini saja kita sudah bisa lihat nyeri kepala itu macam-macam gitu hanya buat awam pokoknya itu semuanya tidak menyenangkan kadang-kadang kalau dia sudah lagi bete ditanya lagi ini nyeri atau pusing pokoknya sakit deh dok kita yang bingung mendiah nosanya pokoknya itu apa gitu lalu dari segi perjalanan penyakit kita bedakan jenis nyerinya ini sebagai nyeri yang akut akut itu artinya muncul mendadak istilah akut dan kronis ini pun awam tuh seringkali terbalik-balik gitu jadi akut itu sesuatu yang munculnya mendadak kalau kronis itu dia munculnya tuh bisa pelan-pelan dan biasanya sudah berlangsung lama berulang jadi nyeri kepala yang berulang ya berbulan-bulan tuh bulak-balik muncul sakit kepala itu kita sebut kronis tapi kalau paginya sehat semua lalu siang hari habis rapat tuh sakit kepalanya ya itu nyeri akut nyeri akut ini bisa terjadi karena suatu peradangan peradangan ada yang cepat ada juga peradangan yang bersifat kronis tapi umumnya kalau dia seperti flu, kena virus gitu, itu sakit kepalanya mendadak akut yang lebih mendadak lagi itu kalau terjadi perdarahan begitu pembuluh darah pecah dia langsung merasakan sakit yang ketiga itu kalau dia kondisi marah karena marah itu emosi bisa melonjak dengan cepat jadi pada saat dia emosi, tensinya mungkin naik disitu dia merasakan sakit kepala stres ini juga bisa bersifat kronis sehingga stres tuh bisa bikin nyeri akut, bisa juga bikin nyeri kronis kalau nyeri kronis ini munculnya tidak semendadak yang akut misalnya pada tension headache tension headache itu berarti nyeri kepalanya sehubungan dengan adanya ketegangan biasanya ketegangan mental yang kita maksudkan tension headache jadi lagi banyak masalah bertubi-tubi lagi yang satu belum selesai sudah datang masalah lain nah itu akan muncul tension headache ini yang kedua terkait dengan kondisi otot yang sering tegang itu kita sebut muscle contraction headache biasanya ini ada hubungan dengan nyeri di area leher juga jadi kalau kita tegang tuh bawaannya mau berantem tuh otot-otot semuanya akan mengeras mengencang gitu ya nah kalau dia mengencang terus-menerus dia akan mengganggu persarafannya dan mulai berasa pegel, linu, sampai sakit kepala jadi biasanya ciri khasnya muscle contraction headache ini dia akan pijat-pijat ototnya entah otot kepala atau otot leher itu karena secara otomatis dia merasa tindakan itu melegakan jadi itu khas muscle contraction headache ada lagi nyeri kronis yang termasuk berbahaya karena bisa berakibat fatal yaitu tumor otak atau ada parasit di dalam otak ini yang sering itu toksoplasma jadi yang memelihara kucing, anjing hati-hati kalau kok sakit kepalanya mulai datang dan tidak pergi-pergi gitu ya jadi ini termasuk nyeri itu suatu yang bersifat alarm jadi memang Tuhan menciptakan tubuh kita tuh sudah lengkap dan nyeri itu Tuhan tempatkan tuh sebagai suatu alarm ada sesuatu yang tidak beres di badan kita jadi kalau suatu alarm bunyi tindakan yang normal adalah mencari apa penyebab alarm itu bunyi gitu jangan kita malah sibuk mematikan alarmnya sementara bahayanya berlangsung terus ini mirip seperti alarm kebakaran misalnya ada asap alarmnya bunyi kan mestinya dicari dimana, ruangan mana yang berasap ruangan mana yang terbakar jangan kita sibuk cepat-cepat matikan alarmnya itu sudah jelas sesuatu yang menyalahi logika tapi kita sering melakukan hal ini ada nyeri kita cepat-cepat cari obat penghilang nyeri alarmnya kita matikan kita tidak cari apa yang bikin nyeri itu muncul obat-obat peradaan nyeri itu memang dibuat untuk mengurangi nyeri tapi kalau nyerinya itu bersifat kronis dan dia rasa cocok dengan obat kemarin dia makan lagi, makan lagi ini nanti akan muncul efek sampingnya ada yang mengganggu liver misalnya kelompok paracetamol itu itu memberatkan liver orang bisa mati ini kalau makan paracetamol dalam jumlah banyak sekaligus livernya itu langsung rusak ada juga yang bersifat mengganggu ginjal kelompoknya non steroid anti-inflammatory drug obat rematik itu jangka panjang itu akan mengganggu ginjal saya punya family satu dulu dia sering sakit-sakit rematik begitu kaku sedikit dia makan obat rematik tau-tau tuh satu waktu dia kehilangan kesadaran waktu diperiksa ginjalnya sudah rusak total jadi bahaya kita makan obat-obat dengan resep sendiri dengan cara sendiri minimal kalau dia tidak merusak ginjal obat-obat kelompok NSID ini bisa mengganggu lambung mulai dari nyeri lambung ya kita pernah bahas tentang nyeri lambung sampai ada luka di lambungnya bahkan bisa sampai bolong lambungnya itu terjadi perdarahan lambung dan merembet sampai infeksi di seluruh rongga perutnya jadi ini ingat betul bahwa alarm itu jangan dimusuhi tapi justru mestinya kita syukuri alarmnya bekerja dengan baik tugas saya mencari apa yang salah dan membetulkannya kita bahas satu persatu ya sekarang nyeri kepala akut yang jenis peradangan peradangan itu bisa bersifat yang umum seperti orang sedang selesma itu ya atau sekarang lagi musim covid juga infeksi virusnya itu bisa menimbulkan peradangan umum yang bikin sensasi nyeri kepala ada yang lebih bahaya lagi yaitu peradangan di dalam otaknya itu juga bikin nyeri kepala jadi biasanya kita di kedokteran itu selalu berpikiran yang terburuk dulu yang membahayakan dulu gak boleh sebaliknya pikir yang enteng-enteng kasih obat orangnya pulang tau-tau di rumah dia infeksi otak gitu ya jadi pikirkan yang bahaya dulu kita mesti singkirkan ini kemungkinan ada infeksi otak atau tidak kalau infeksi otak itu Tuhan juga kasih perlindungan tuh selaput otak supaya tidak gampang-gampang infeksi itu masuk ke dalam otak jadi mungkin dia akan meradang di selaputnya dulu dari yang biru ini dura mater sampai yang hijau pia mater ini selaput otak ini cukup tebal ya yang dura mater ini tebal infeksi terjadi disini kalau dia tembus lapisan yang hijau infeksinya masuk ke dalam otak jadi encefalitis kalau dia masih di selaputnya itu disebut meningitis beda tipis disini ada panas ada nyeri kepala lalu biasanya ada kaku kuduk jadi kalau dia tekuk kepalanya sakitnya akan bertambah jadi dia akan berusaha menahan kepalanya tuh seperti orang yang tengkuknya tuh kaku gitu nah ini juga nanti di emergency akan dilakukan pemeriksaan ini kaku kuduk ini sakit kepala panas wajib periksa kaku kuduk kalau ternyata dia tambah sakit waktu ditekuk ini masuk di meningitis gitu ya ini mesti dirawat jadi awam jangan salah paham panas sakit kepala langsung disuruh rawat ini rumah sakitnya apa istilahnya komersial gitu ya jangan karena memang ada indikasi untuk dirawat kalau dia sudah mengancam wilayah otak ini kalau dia masuk ke dalam otak sama ada panas ada nyeri kepala tapi mulai ada tanda-tanda gangguan di otak bisa kesadaran menurun kesadaran menurun ini bisa berupa halusinasi misalnya kadang-kadang awam juga suka anggap hal biasa ya kalau panas tinggi ngacok-ngacok ya biasa itu jangan jangan dianggap biasa semua yang berupa kesadaran menurun itu suatu tanda otaknya terlibat kalau infeksi otak ini bahaya apalagi kalau ada kejang udah pastilah kalau kejang itu melibatkan otak di TCM juga ada bahaya karena teorinya kejang itu termasuk serangan angin gitu ya jadi jangan sampai terlalu enteng bilang oh nggak apa-apa kejang itu angin duduk misalnya gitu jangan semua ada kejang ada penurunan kesadaran itu otaknya bermasalah segera kirim ke rumah sakit ya jadi disini tujuannya supaya kita tidak terlambat kalau kita biarkan lewat sehari saja itu jumlah sel otak yang rusak itu makin banyak ya nah dan jaringan saraf ini tidak bisa tumbuh dengan mudah seperti halnya kulit atau liver gitu ya kalau rusak dia bisa tumbuh tapi kalau jaringan saraf ini sering dikelompokan itu irreversibel tidak bisa tumbuh tidak bisa pulih jadi disini kita kejar-kejaran dengan waktu kalau berurusan dengan otak nah ini nyari kepala kronis sering karena sudah terbiasa itu dianggap remeh gitu ah biasa ini saya memang gampang sakit kepala gitu ya hati-hati kita tetap harus cari kenapa dia sakit kepala apalagi kalau sakitnya selalu di sisi yang sama gitu yang sifatnya begini adalah tumor atau ada parasit di satu sisi gitu sehingga sakit kepalanya selalu di situ kalau dia berpindah-pindah kita masih lebih lebih lega gitu ya kemungkinan tumor itu jadi kalah urutannya kedua kita perlu juga wajibkan periksa kalau intensitas nyerinya makin lama makin hebat gitu atau makin sering gitu ya nah ini perlu dicari betul kenapa ada kelainan darah ya antara lain thalassemia itu sering keluhannya sakit kepala jadi ini perlu ya ini contoh paper ada orang menerita thalassemia ya berulang kali dia sakit kepala tapi dipikirkan penyakit yang lain gitu ya ternyata ini thalassemia khusus untuk anak-anak dan remaja juga kita perlu hati-hati kenapa? mestinya mereka tuh bukan jamannya sakit kepala gitu ya mereka masih eranya bersenang-senang biasanya sakit kepala kan kalau beban tuh mulai bertambah gitu ya kalau dia muncul apalagi tanpa penyebab ini kita mesti pikirkan suatu kemungkinan kelainan bawaan misalnya aneurisma ya aneurisma di pembuluh darah otak ini aneurisma itu pembuluh darahnya tuh mengalami penipisan dan jadi bergelembung gitu ya seperti ban dalam sepeda yang mau pecah gitu ya jadi bannya tipis lalu belendung tinggal tunggu pecahnya itu aneurisma kalau dia pecah terjadi perdarahan otak sebelum sampai perdarahan seringkali sakit kepala itu sudah menjadi tanda-tandanya jadi pada saat tekanan darah menaik entah karena marah atau karena ada stres atau kena panas misalnya dia sakit kepala jadi kalau sering terjadi harus ini diperiksakan ini jadi check up pembuluh darah otak karena kalau ada aneurisma bisa dilakukan suatu tindakan untuk memperkuat pembuluh darah itu supaya jangan gampang pecah gitu ya mungkin juga aneurisma tuh kecil jadi waktu pemeriksaan MRA itu tidak begitu kelihatan gitu ya disini perlunya suatu kontras MRA dengan kontras itu bisa lebih kelihatan kalau ada benjolan yang bersifat aneurisma nah yang mikro aneurisma ini juga sering pecah dan bikin sakit kepala hebat ini namanya subaranoid hemorrhage darahnya tuh ada di selaput otak dan selaput otak kita itu banyak saraf perasanya jadi kalau dia teriritasi sakit sekali ini cirinya sakit kepala yang tidak pernah sehebat ini itu hati-hati ini kemungkinan subaranoid lalu kalau badan kita tuh banyak istilahnya toksin banyak racunnya itu juga bisa bikin sakit kepala ingat sakit kepala itu alarm kita mesti cek apa yang sering bikin kita cek makanan kita apakah banyak konsumsi bahan-bahan kimiawi salah satu tuh yang disoloti itu micin misalnya ada orang-orang yang sensitif terhadap vetsin itu dia kalau makan vetsin agak banyak langsung sakit kepala obat-obatan juga semua umumnya tuh terbuat dari bahan kimia jadi kalau dia banyak makan obat sering sakit kepala jangan lagi ditambahkan obat sakit kepala ini racun-racunnya dibersihkan dulu kadang-kadang dengan membersihkan ini sakit kepalanya hilang ini penting kita ingat kaitan dengan buang air besar kalau kita buang air besarnya tidak rutin tidak setiap hari kita bayangkan saja kalau sampah di dapur itu tidak setiap hari kita buang seperti apa kondisi aroma di dapur itu begitu juga dengan usus besar kita kalau tidak setiap hari di keluarkan sampahnya itu akan menumpuk tentu sebagian itu akan diserap kembali dan itu menambah jumlah toksin di dalam darah ini gambaran MRI kepala ini kelebihan MRI dari CT scan kita bisa melihat lebih tiga dimensi kalau CT scan dia hanya potongan jenis seperti ini dari atas potong sampai bawah tapi gambarnya semua sama seperti ini tapi kalau dengan MRI dia ada potongan yang melintang dan juga nanti ada yang membujur dari samping jadi disitu bisa diperkirakan wah ini tumornya besar sekali ini setengah kepala ini sudah seperempat kepala terisi tumor jadi disini dokter akan pertimbangkan kapan operasinya nanti dilihat ini kalau seperti gambar ini sudah ada pendesakan otak yang sini sudah mendesak otak yang sebelahnya ini berbahaya nanti ke batang otak sini ini harus dioperasi sekarang nyeri kepala yang tidak mengancam nyawa tapi mengganggu kualitas hidup kita pertama tension headache yang sering kita temukan dikaitkan karena ketegangan mental biasanya ini lebih sering muncul di area depan kepala otak frontal karena kita otak frontal itu tugasnya itu berpikir mendalam ya menimbang sana menimbang sini jangka panjang efeknya apa itu tugasnya otak kepala bagian depan kalau terlalu berat bebannya dia mulai mengirim sinyal kelelahan nyeri kepalanya itu banyak di depan jadi kalau orang sakit kepala pegangi jidatnya nah itu kemungkinan dia sedang tension headache muscle contraction headache ini tadi yang karena otot tegang biasanya otot leher orang kalau mau marah itu kan lehernya akan menegang gitu ya siap-siap berantem jadi kalau dia terlalu sering tegang di kantor misalnya stresnya tinggi maunya berantem tapi menghadapi atasan nggak bisa berantem ya akhirnya kan tersimpan terus gitu ototnya tegang terus ini akan mengganggu syarapnya jadi ada syarap-syarap yang jadi seperti terjepit oleh otot-otot yang tegang gitu ini iritasi ini akan berakumulasi numpuk sampai satu waktu menimbulkan nyeri biasanya area belakang kalau leher lebih terkait dengan otak kepala bagian belakang kalau di TCM ini jalurnya blader yang lewat belakang nah disini obat yang paling dekat yang paling cocok itu adalah merelaksasi ototnya ini bisa dengan dia menenangkan diri menciptakan waktu rileksnya dengan musik dengan santai atau dia pergi massage atau dia lakukan akupunktur kalau dia takut jarum sekarang ada pilihan lain dia pakai akupats gitu ini jadikan pengobatan utama jangan makan obat penghilang nyeri karena obat penghilang nyeri tidak akan melemaskan ototnya kadang-kadang dokter kasih campuran obat penghilang nyeri plus obat pelemas otot bayangkan sebenarnya yang tegang ini hanya otot leher dan bahu tapi dikasih obat untuk melemaskan otot yang bekerja di seluruh tubuhnya akibatnya orang ini bawaannya tuh rasa males beraktifitas karena ototnya tuh dibikin jadi lebih lemah gitu ya tidak sampai lumpuh ya hanya tonusnya lebih lemah tapi sudah berasa malas untuk beraktifitas rasanya berat badannya gitu ya nah itu contoh lagi efek samping obat tujuannya ke otot leher tapi efek sampingnya ke tempat-tempat lain gitu ya jadi lakukan pengobatan yang sesuai dengan akar masalahnya ada yang disebut nyeri ali sakitnya di kepala tapi sumbernya sebenarnya bukan di kepala bisa di mata ya mata minus yang tidak pakai kacamata ya jadi dia paksa melihat gitu itu akan bikin sakit kepala di depan ya dekat-dekat matanya atau kalau dia ada radang sinus itu juga bisa bikin sakit kepala radang gigi ya sakit gigi juga bisa bikin sakit kepala ini kita sebut nyeri ali gitu ya jadi sama prinsipnya kalau dia nyeri kepalanya karena giginya berlubang dan nyeri dikasih antalgin melulu dikasih ponstan melulu misalnya gitu ya giginya tidak ditangani ya nggak akan beres masalahnya dia malah sudah mengundang efek samping berdatangan jadi kalau nyerinya memang asal nyeri gigi ke dokter gigi solusinya tidak ada pilihan lain jangan coba-coba cari obat tetes gigi di apotek yang bisa menghilangkan nyeri gigi itu sama bodohnya lalu waspadai komplikasi kalau kita tahu ini dari mata nih karena matanya juga berasanya nggak enak kenceng gitu ya kita mesti periksa ke dokter mata karena salah satu kemungkinan dia glaucoma sebentar ya glaucoma itu kalau dibiarkan matanya bisa buta jadi semua rasa nyeri itu benar-benar alarm kita harus periksa kemarin saya dapat info baru ya kita harus ikuti terus perkembangan ini mereka temukan ada perbedaan sensasi nyeri pada wanita dan pria wanita itu rupanya lebih banyak reseptor nyerinya jadi kalau ada stimulus nyeri dia akan merasakan lebih hebat dibandingkan kaum pria jadi jangan dibilang wanita itu lebih lebih gampang mengeluh tentang nyeri ya nggak salah karena memang reseptornya lebih banyak sebaliknya pria itu ada hubungan dengan memori atas nyeri yang dahulu jadi kalau nyerinya berulang dia akan lebih berasa sakit dibandingkan wanita sudah sudah pengalaman nyeri di tempat yang sama itu nyeri yang berikutnya tuh lebih terasa hebat sepintas kita akan lihat dari TCM tuh nyeri itu seperti apa TCM tuh konsepnya lebih simpel nyeri itu tanda CI tidak lancar CI itu energi kalau energinya tersumbat dia akan mengakibatkan sensasi nyeri kalau kita sudah lihat segi pandang kedokteran barat tadi nyeri itu bisa macam-macam maka teori ini jadi kelihatannya simpel amat gitu CI nya dilancarkan nyerinya hilang gitu ya jadi tidak selalu konsep ini bisa berlaku kalau dia CI nya karena radang infeksi karena tumor kan tidak selalu dilancarkan dia hilang lalu kemungkinan dianalisa nyeri setempat itu karena gangguan meridian setempat aja itu kita sebut nyeri lokal ya seperti di gambar ini kalau dia nyerinya di samping samping kepala ya temporal nah ini ada meridian kandung empedu sama meridian triple energizer gitu ya TE ini jadi nanti titik-titik akupunktur di meridian itu yang akan di terapi kalau dia di depan disini ada jalurnya lambung misalnya jadi kalau orang yang telat makan sakit kepala biasanya titiknya akan diambil yang di kepala ini ST8 ada hubungan dengan lambung ada hubungan dengan kepala lalu mereka kaitkan tidak lancar ini karena apa kamu duduk di bawah AC nggak misalnya gitu oh AC itu ada angin ada dingin nah itu yang bikin sakit kepala misalnya gitu ya nah ini ada baiknya dikombinasi dengan kedokteran barat kalau sakit kepala selalu muncul kalau dia di kantor misalnya itu patut kita menanyakan hal ini gitu ya biasanya kantor tuh AC nya sentral dingin tidak bisa disetel nah kalau dia kebagian duduk di bawah AC ya wajar kalau dia jadi sering sakit kepala solusinya apa AC nya tidak bisa diubah ya orangnya harus dipindah jadi itu termasuk solusi bukan menghilangkan nyerinya yang jadi solusi tapi menghindari penyebab ini juga suatu solusi selain nyeri kepala yang bersifat lokal ini bisa nyeri kepala yang bersifat menyeluruh jadi seluruh kepala tuh rasa tidak enak gitu ya nah ini teorinya CI bisa naik ke atas tapi susah turun ke bawah jadi tidak lancar jadi numpuk CI nya di atas ini jadi bisa terjadi karena ada stagnasi ada macet di perjalanan ke bawah misalnya di rongga dada jadi kalau dia ada sesak CI nya tidak lancar ke bawah itu bisa bikin sakit kepala di orang yang ada asma lalu mengalami sakit kepala mungkin ada kaitan dengan stagnasi CI di dadanya ada teori terkait sama emosi emosi marah itu membuat CI dari hati ini banyak naik ke atas kalau orang marah itu makanya mukanya jadi merah itu karena CI nya pada naik ke atas gitu ya jadi CI yang numpuk di atas bikin sakit kepala jadi marah sakit kepala kita katakan ya itu karena CI nya naik semua tidak ancar turun selain liver lambung juga dikenal mempunyai sifat panas jadi api lambung juga bisa bikin CI naik ke atas ini biasanya orang yang sering sakit emah lambungnya meradang panas jadi panasnya naik terus susah turun ada lagi kaitan dengan kondisi ginjalnya ada unsur yin ginjal yang kurang sehingga terjadi ketidakseimbangan yin dan yangnya gitu ya nah pada TCM targetnya adalah menyeimbangkan hal-hal yang abnormal ini sehingga sama-sama sakit kepala formula terapinya berbeda-beda ini seninya di dalam belajar TCM kalau di kedokteran barat ya semua sakit dikasih analgesik tapi di TCM gak bisa kalau tidak ditangani di akarnya sakit kepalanya tuh tidak akan pergi gitu ya si stagnasi ini umum bikin teluhan nyeri lalu konsep ini jadi kalau pasien tuh suka bilang saya suka sakit kepala gitu ya saya sering godain saya gak bisa obat itu karena kamu suka gitu ya suka sakit jadi ini konsep berpikir ada orang-orang memang bawaannya tuh merasa dirinya tuh banyak penyakit ini istilah psikiatrinya hipokondriasis sedikit-sedikit sakit ini sakit itu gitu nah ini termasuk orang-orang yang suka sakit ini tentu kita mesti libatkan pengobatan juga di dalam proses mentalnya dia harus mulai masukkan dirinya bukan seorang pesakitan dia mau hidup bebas dari sakit hidup menyenangkan gitu ini program di dalam proses mental mental programming ada pertanyaan lain yang sering obatnya apa gitu ya jadi pasien tuh maunya semua serbat cepat apalagi sekarang instan gitu sakit kepala karena covid misalnya covidnya perlu 2 minggu untuk sembuh dia mau sakit kepalanya hilang dalam sehari gitu ya nah itu kan gak logik gitu jadi jangan kejar obatnya apa gitu ya dia mesti tanya prosesnya seperti apa saya bisa lakukan apa untuk mempercepat penyembuhan jangan mau gampangnya saja dengan patch juga pertanyaannya sama hanya dirubah saja patchnya yang mana tempelnya dimana gitu gak begitu caranya disini kita perlu selalu edukasi orang yang bersangkutan apa yang terjadi dalam tubuhnya apa yang kita bisa lakukan dan apa yang menjadi bagian dia lakukan sehingga dia tidak mengandalkan orang lain kalau gagal dia menyalahkan orang lain bagian dia PR dia dia tidak kerjakan itu sangat tidak fair tubuh kita tanggung jawab kita kita harus lakukan bagian kita nah ini contohnya dokternya gak menemukan obatnya gitu ya gak menemukan penyebabnya ya kalau dia pindah-pindah dokter baru kunjungan sekali gak sembuh dia pindah lagi ke dokter lain gak ketemu-ketemu orang proses pencariannya selalu dimulai lagi dari depan gitu ya jadi periksa tuh sampai tuntas bertahap jadi kalau disuruh kontrol itu tujuannya adalah mengevaluasi yang kemarin sudah tepat belum apalagi yang perlu dicari apalagi yang perlu ditambahkan gitu ya jangan pindah-pindah terus sekarang terapi yang non-farmakologis ya tidak pakai obat kalau muscle contraction headache tadi target terutama adalah mengendurkan otak maka krimbat ini termasuk terapi gitu ya pasien saya suka bingung kalau saya bilang ini nanti pulang pergi krimbat aja gitu ya krimbat dong gitu ya saya gak tau di otaknya dia bayangkan itu perlu obat apa gitu ya tapi dengan krimbat saja ini seluruh area kepala ini kan juga banyak otot-otot yang menegang ini dengan massage dia akan membaik termasuk nanti kan krimbat itu sampai ke bahu jadi problem sakit kepala leher bahu itu krimbat itu cukup efektif ya apalagi kalau dia lengkap dengan massage karena biasanya ketegangan di kepala leher ini akan berlanjut sampai ke bawah dia akan turun terus sampai nanti pinggang juga pengaruh sebaliknya sakit pinggang juga bisa akan tegangnya akan naik sampai ke atas di sini massage ini perlu jangan lupa jangan remehkan massage ini pengobatan paling tua di dunia adalah massage baru belakangan kedokan itu ada fisioterapi dulu fisioterapi termasuk tindakan massage tapi belakangan ini mereka mengandalkan peralatan diatermi dipanaskan dikasih gelombang getar gelombang kejut sampai massage ini tidak dilakukan lagi ditinggalkan dianggap kuno ya tapi pengalaman saya gak bisa menggantikan massage kalau ada otot yang tegang apalagi kalau ada benjolannya ya otot yang sudah mengeras itu massage itu tetap efektif kalau perlu itu akupunktur kita tambahkan lagi karena akupunktur bisa menjangkau lebih dalam dan lebih kompleks jaringannya akupunktur kalau takut jarum minimal ada akupressor dan sekarang ada akupats tinggal ditempel begini dia merangsang meridian yang dia lewatiin selain patchnya sendiri macam-macam patch punya fungsi yang berbeda-beda jadi kita mengkombinasikan efek patch dan efek akupunkturnya ini contoh patch untuk nyeri kepala tadi ada kondisi umum kita bisa tempelkan ice wave ini sepasang yang coklat itu di pusat titik paling sakitnya yang putih ini kita perlu cari yang umumnya yang gampang itu di tangan atau di kaki lalu pelengkapnya kita tambahkan karnosin dan glutation ini masing-masing punya efek yang berbeda karnosin untuk pemulihan sel jaringan glutation untuk antioksidannya jadi ini saling melengkapi mengurangi nyeri mengurangi radikal bebasnya juga ini titiknya kita bisa ambil di samping kiri kanan kepala kalau dia jenis sakit kepalanya di samping atau kalau dia di depan kita pilih titik yang di atas mata ini atau kalau dia di belakang kepala tadi ya masuk contraction headache kena angin kita ambil titik yang di belakang di dahi ada satu titik istimewa yang namanya yintang ini ini sering dipakai untuk semua jenis sakit kepala ini kita bisa kasih FETS yang multifungsi X39 ini bisa ngurangi nyeri ada efek anti radangnya juga ada antioksidannya walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang spesifik ini tapi satu FETS punya multifungsi kita bisa tempelkan satu titik di dahi lalu ion ini punya efek untuk menurunkan ketegangan mental jadi cocok untuk stres yang jenis tension headache tadi dia bisa lebih relax tempel di tengkuk nah kalau sakit kepalanya karena penyebab-penyebab di organ lain di liver di mah tadi kita sudah singgung di sinus misalnya kita tinggal tambahkan FETS untuk kondisi yang bersangkutan jadi bukan hanya di kepala tapi juga harus di organ yang menjadi penyebab masalah ini yintang titik penting di depan ya bukan hanya untuk nyeri kepala tapi juga bisa untuk pusing ini dua kalau nggak bisa bedakan jadi pusing atau sakit kepala ya sudah ambil satu titik ini bisa untuk dua-duanya ini thai yang yang di samping di pelipis ini jadi kalau kita pakai yintang dan thai yang ini sudah bisa mencakup sebagian besar sakit kepala ini ini sakit gigi yang bikin sakit kepala kita tempel di sini tapi jangan lupa ya ke dokter giginya jangan andalkan FETS tapi nggak periksa giginya itu salah besar juga ini yang di atas bola mata ini ini jalurnya meridian ampedu jadi kalau dia kondisi levernya macet biasanya ampedunya juga terganggu ini sakit kepalanya di daerah sini dan juga di daerah temporal ini ini titik spesifik yang dibilang titik angin ya fungci kalau orang sakit kepalanya karena angin ingat ya kita kan sering pijet-pijet di daerah leher ini pijet-pijet nanti dia muntah tuh anginnya keluar gitu ya ini titik GB20 sekarang kita bisa ganti dengan patch tempel di titik ini jadi sekali lagi kita perlu bijaksana menghadapi nyeri kepala ini obati penyakitnya jangan hanya sibuk mematikan alarmnya lalu kalau satu obat cocok jangan jadi jimat kemana-mana dibawa obat itu sakit sedikit langsung telan gitu ini jadi rutin sayangi organnya tadi ya liver ma sama ginjal kita korbankan tiga organ yang penting itu hanya untuk mematikan alarm nyeri itu suatu yang sangat tidak bijaksana lalu rawat tubuh kita kita cuma punya satu tubuh hanya punya satu kepala jangan kurang tidur kalau kita kurang tidur kita lebih gampang untuk mengalami gangguan termasuk sakit kepala juga jadi lebih gampang muncul lebih sering muncul distress ini adalah kondisi pada saat stres tidak semua orang stres mengalami distress ada orang stres dia punya caranya mengatasi stres dia masih bisa ketawa-ketawa gitu tapi ada orang yang stres dipikirin setengah mati dia jadi distress jadi muncul penyakit-penyakit sebagai komplikasi dari stresnya belajar belajar memanage stres memanage marah itu harus dipelajari lalu jangan lupa makan makanan yang baik jangan banyak makanan olahan yang mengandung pengawet micin gitu makanlah yang Tuhan bikin sayur buah itu sudah yang paling bagus Tuhan sediakan oke oke itu yang saya bisa sharingkan makan Brother Jason terimakasih Dr. Wijaya untuk penjelasan mengenai nyari kepala dari sisi kedokteran barat dan kedokteran timur jadi menarik sekali bagi kita mengetahui proses bagaimana pesakit kepala dari dokteran barat ya jadi ternyata ada lapisan di otak kita itu ya kita juga baru paham ya dan bagaimana pandangan dokteran timur yang sudah usia ribuan tahun mengenai soal sakit kepala ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok ini ada yang tanya soal tadi api lever yang naik bagaimana cara sedasinya atau menguranginya karena yang ikut banyak juga yang gak ngerti mungkin apakah jihatinya dilemahkan kita hindari kata dilemahkannya karena dari kata itu saja sudah konotasinya itu negatif saya gak mau jadi lemah saya mau kuat semua orang maunya kuat kan gak mau dilemahkan jadi pengertian sedasi itu bukan berarti dilemahkan biasanya C yang ekses ini kita salurkan kita lancarkan ke tempat lain dalam TCM itu tempat penampungan terbesar itu kan di meridian istimewa jadi semua energi yang berlebihan itu akan ditampung di meridian istimewa kita tinggal menyalurkannya saja atau kalau dia macetnya hanya di satu meridian bukan berlebihan tapi karena macet kita tinggal lancarkan kemacetannya maka si yang kelihatannya berlebihan itu akan lancar lagi tapi akan normal lagi jadi kalau karena si hati yang naik itu kita bisa ambil titik yuennya LR3 itu karena dia akan mendorong energi 2 kali lipat sehingga akan lebih lancar kalau banyak marahnya jadi emosinya tinggi sekali itu kita ambil LR2 itu titik api dari liver dia bisa mengurangi panas dari api hati itu sehingga meredak itu itu solusinya untuk teknisnya tentu itu perlu pembahasan tersendirinya ya bagi bapak ibu yang belum mengenal soal kedokteran timur ingin ikut kelas kedokteran timur bisa mengikuti nanti menghubungi panitia atau yang mengundang ya nah kami dari Life Wave Gading dan ini saya kami ada kelas untuk mengenal kedokteran timur tiap hari Jumat malam silahkan kalau mau gabung ya bukan belajar ya nanti kalau mau belajar lebih dalam bisa dengan dokter Wijaya itu hanya mengenal secara ringkas ya nah ini ada pertanyaan lanjutan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan lanjut di chat barangkali kalau tidak bisa di chat nanti saya beri kesempatan unmute ya saya akan bacakan yang pertanyaan selanjutnya oh ya yang tadi jelas ya Pak Agus Hendrol ya lanjut tuh ada sedasi ini ada pertanyaan lagi dok dari Presiopi pemakaian airpon juga menyebabkan sakit kepala seperti pusing kayak ditusuk-tusuk jarum bagaimana mengenai hal itu dok? ya kita jangan langsung curiga wah ini radiasi gitu ya kadang-kadang kalau earpon itu dipasang lama ya tekanan di sekitarnya itu sudah mengganggu saraf-saraf halus di liang telinga itu semua iritasi di saraf itu akan berkoneksi jadi kalau dia terkumpul sinyalnya itu terkumpul untuk mencetuskan suatu nyeri dia bisa jadi nyeri kepala tapi kalau karena radiasi mestinya di waktu penciptaan itu sudah dipikirkan efek radiasinya berapa dampak ke kepala itu seperti apa dan kalau memang setelah post marketing itu banyak keluhan yang sama itu tentu akan ditarik jadi buat kita kita nggak tahu betul apakah ada radiasi dari situ ya minimal kita kurangilah jangan banyak pakai alat-alat yang dekat dengan otak kita gitu ya kalau bisa pakai mic yang terbuka itu kenapa mesti mengganggu telinga kita dengan sepanjang hari dicolokkan alat earphone itu kadang-kadang saya bingung temen saya juga begitu pasang earplug gitu tapi teleponnya nggak bunyi-bunyi gitu jadi ngapain siksa telinga padahal dia jarang terima telepon misalnya gitu jadi solusinya dihilangkan dulu tekanannya itu lalu otot-otot di sekitar telinga itu dicoba massage ada nggak area yang nyeri kalau ada itu ya berarti ada stagnasi di sekitar situ dilancarkan ya selanjutnya dok mengenai hemifacial spasm kedutan di mata trigemial neurologia itu menurut dokteran barat pembuluh darah menekan secara pusat kelima dan tujuh mengatur otot wajah bagaimana mengenai kedokteran timur dok prinsipnya sama kalau trigeminal neurologia itu kan nyeri jadi teorinya sama itu si di daerah muka yang terganggu titik-titik akupunktur di muka itu bertepatan juga dengan penyebaran area trigeminal jadi tergantung nanti 51, 52, 53 yang mana yang terganggu ya titiknya memang persis di situ juga gitu kita bisa coba lancarkan tapi balik lagi yang tadi saya bilang teori nyeri itu si tersumbat kan dalam kenyataannya tidak sederhana itu trigeminal neurologia bisa juga karena tumor gitu atau karena ada peradangan dari herpes misalnya radangnya sampai ke saraf kelima dia juga kesakitan gitu ya jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan ini saya tusuk lancar nyerinya pasti ilang belum tentu kalau radangnya masih di situ ya dia tetap kesakitan nah kalau pembuludara menekan saraf itu kalau dipikir-pikir kenapa dia baru munculnya belakangan pembuludara dan sarafnya dari dulu kan juga sudah bertetangga jadi tentu ada penyebab tambahan yang bikin itu terjadi gitu jadi TCM itu balik lagi tuh menyeimbangkan kondisi yang sebelumnya harmonis tuh kita kembalikan kesana gitu jadi jangan suatu info lalu kita terima begitu saja ya ini dioperasi hilang misalnya jadi nanti semua pasien yang hemifasial spasm harus dioperasi kan enggak juga gitu kondisi sama-sama spasme itu hemifasial spasme itu yang mukanya kedut-kedut separoh itu jadi itu memang syaratnya teriritasi tidak selalu operasi kalau dia masih baru kita masih wajib coba dengan berbagai cara lain operasi itu selalu pilihan terakhir karena kalau sudah dioperasi kita tidak bisa kembalikan seperti kondisi semula pasti ada saraf yang terpotong belum lagi cerita meridian yang terpotong dan itu semua ada konsekuensinya ya dok mungkin bisa dijelaskan dok tadi kalau saya lihat belum dijelaskan soal dahak itu dok yang berkaitan nanti dengan tumor itu dok yang pengaruh di penyumbatan yang mengakibatkan nyiri kepala itu dok ya dahak itu konsepnya kalau dikaitkan dengan kedokteran barat itu memang jadi sempit gitu ya kedokteran barat taunya dahak itu seputum reak yang kita keluarkan dari tenggorokan itu dahak nah dalam TCM itu pengertiannya bukan seperti itu gitu dahak itu mencakup segala kekentalan cairan yang tidak semestinya sehingga mengganggu jalannya chi jadi kalau kita perluas pengertian itu di kedokteran barat dahak itu mencakup tuh darah kental gitu ya adanya edema cairan yang menumpuk mengganggu jalannya chi itu termasuk di situ gitu darah yang kolesterolnya tinggi gulanya tinggi triglycerid tinggi itu sudah termasuk kekentalan juga dan sekarang kita makin menyadari darah kental itu suatu waktu tuh akan mengganggu fungsi organnya ya oke oke kita gak bisa darah kental ini langsung tusuk meridian limpahnya nanti darahnya jadi tidak kental lagi kan gak segampang itu juga gitu ya kita mesti analisa betul kentalannya itu seperti apa oke jadi dahak itu jadi patogen juga dok ya iya tapi mengenai yang spasm itu dok itu kan ada kaitannya dengan ini dok kalau otot otot dan tendon itu limpa dan kalau di TCM semua yang gerak berulang-ulang itu ya seperti spasm lalu kejang tremor itu dikatakan angin hati gitu nah disini kalau kita bicaranya gak nyambung gitu dengan kedokteran barat gitu seperti gangguan saraf kelima itu karena iritasi atau karena tekanan lalu disini bilang karena angin kan jadi sepertinya pemikiran kamu bodoh sekali gitu ya ya itu karena konsepnya gak sama jadi solusinya memang harus diperiksa dengan seksama ini yang mana yang lebih tepat gitu ya dan kalau digabungkan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik kenapa tidak gitu ya obati bengkapnya lancarkan juga si dari hatinya kan hasilnya lebih baik ya Pak Dok cukup jelas ya Pak Endro ya dari dokter dokter Nia mengenai lever 2 titik api itu titik api lever ya itu bagaimana ditaruh patch apa nanti bagi para klien atau undangan yang belum tahu patch saya akan berbagi di setelah ini ya itu pakai apa dok Pak Pak yang aku tanya itu sebetulnya lokasinya agak susah untuk ditempel patch gitu iya memang dok di tekukan ibu yang tekukan dan agak ke ujung gitu ya apakah ada siasatnya gitu dok biasanya biasanya saya gunting bagian bulatnya itu tapi jangan sampai kena bulatan yang putih di tengah gitu ya nah itu digunting supaya dia bisa lebih merapat ke ujung sebisanya jadi kita tidak harus persis di titiknya kalau pakai patch itu karena tetap titik akupunktur itu lebih sensitif dia akan menerima sinyal itu juga gitu walaupun tidak persis di atasnya LR3 pun nanti dia akan efek juga jadi sifatnya patch ini memantulkan ya iya doknya iya untuk kerja dari patch dia mengandalkan pantulan dari infra merah tubuh kita terus patchnya pakai karena itu titik api sedasi pakai ice wave ya doknya ya bukan II ya itu dari segi seninya gitu ya kalau kita mau mendinginkan, merelaksasi, bikin tenang itu kita pakai ice wave ini tentu terbuka ya untuk di trial and error kalau pakai energi seperti apa tapi dari Jason pernah pengalaman pakai energi, apa Jason yang terjadi? itu itu yang di Nikon dok, bukan yang di LV2 R2 nggak pernah? belum, belum pernah dok ya teorinya kita selaraskan aja karena mendinginkan kita pakai ice wave iya satu lagi ya nanti saya jelaskan soal patch ini ya supaya ada gambaran ya dari Lion Hananiel bagaimana kerokan kop yang dapat meringankan sakit kepala itu dok biasanya kerokan dan kop itu tuh untuk menarik angin kalau kop itu menarik angin yang dari dalam tuh ke luar angin tuh tidak tiba-tiba masuk ke dalam kalau di TCM itu kan angin penyebab penyakit luar dia dari luar bertahap tuh masuk ke dalam kalau daya tahan kita tuh lemah jadi energi perlindungannya itu tipis dia pelan-pelan menembus ke dalam jadi kop itu upaya untuk menarik energi itu ke permukaan lagi keluar kalau betul karena ada pepel angin kan biasanya kopnya tuh akan merah padam merah tua gitu ya kerokan juga begitu tapi kerokan tuh lebih di permukaan dan kerokan tuh bisa disesuaikan dengan arah meridian sekalian supaya chi di meridian itu lebih lancar jadi bukan asal kerok loreng-loreng gitu ya dia sebisanya tuh dikaitkan dengan meridiannya ada juga efek negatifnya itu kalau kita kop itu kita mengumpulkan suatu darah di tempat itu gitu jadi itu bisa bikin stagnasi juga gitu kalau ternyata dia tidak keluar kan dia jadi nyangkut disitu saya sih lebih pilih tuh teknik meridian massage walaupun efeknya tidak selangsung dengan kop gitu ya tapi kita lebih aman dari efek samping dia kumpul darah disitu oke saya jelaskan patchnya dulu dok ya supaya para undangan dan lain-lain yang belum tahu jelas ya nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya ya oh ya ini pemeriksaan di TCM ya jadi seperti ini oh sorry slide nya keliru nanti-nanti nah ini wah dimana slide saya tadi nah para layan dan undangan patch live wave ini adalah seperti ini bentuknya stiker bullet ya stiker ini memantulkan gelombang infrared di tubuh kita jadi bukan stiker ini yang menyinari atau meskipun namanya fototerapi bukan menyinari ya tapi memantulkan sistemnya memakai fototerapi jadi menjebak cahaya inframerah untuk memantulkan di titik-titik agupoint contohnya ditempel di titik patchwe ini nah jadi dipantulkan dan sesuai dengan titik-titik meridian tubuh ya jadi seperti itu patch nya itu mempunyai panjang gelombang berbeda-beda ketika memantulkannya nah ada yang namanya energy enhancer itu adalah yang mentonic tadi kan di Jogotan Timur kan ada yang itilah yang lemah kita kuatkan yang berlebih kita sedasi nah life with america membuat merancang patch ini juga berdasarkan kedokteran timur energy enhancer untuk menguatkan yang kurang misalnya kurang G kurang cing kurang esen kurang darah kurang darah nah patch yang lainnya ini panjang gelombang yang dipantulkan beda tiga patch di bawah ini itu bisa memantulkan menstimulasi antioksidan di dalam tubuh kita kita tahu radikal bebas selalu terjadi di mana-mana itu yang membuat penuaan kita terjadi juga karena radikal bebas patch ini tiga ini ion karnosin dan glutathione ini adalah antioksidan yang di dalam tubuh kita jadi karnosin misalnya karnosin itu adalah set antioksidan di dalam tubuh kita yang distimulasi untuk apa? saat karnosin itu saat karnosin itu diproduksi di otot otot tubuh kita otot jantung dan di otak kita dikatakan saat karnosin juga bisa menghambat penuaan kita kalau diproduksi dengan baik nah intitulah Amerika memilih saat karnosin untuk dikembangkan supaya membuat kita reverse aging ya bukan stop penuaan tapi bisa mengembalikan kita menjadi lebih muda lagi sesuai umurnya jadi reverse itu misalnya kita umur 40 menjadi seperti umur 30 gitu ya jadi seperti itu maksudnya reverse ya nah sub karnosin ini bisa memperingkatkan fungsi kognitif kita fungsi kognitif itu adalah daya konsentrasi kemampuan berpikir cepat itu bisa di stimulasi dengan baik misalnya kita kalau saya suka ambil contoh kita yang sudah umur lah misalnya kita taruh kunci mobil di rumah kita datang terus kita mau ngambil soti di mobil kuncinya dimana ya tadi saya taruh dimana itu berarti fungsi kognitif mulai turun ya kan nah itulah perlu untuk sat karnosin kita ditingkatkan supaya nggak cepat mikun ya nah yang berikutnya ada glutathion glutathion ini kita tahu semua kalau glutathion ya banyak suplemen juga dijual ada mengandung glutathion itu dimakan dimakan income suplemen ya kayak perusahaan itu dana masukan kita ya tapi di dalam kedoktan timur sama dengan life wave kita bicara soal minijemen tubuh ya seperti tadi yang dibicarakan dokter Wijaya bagaimana memanage tubuh kita supaya nggak pushing ya mencegah lebih baik ya nah glutathion itu adalah master antioksidan antioksidan kita tahu terutama di musim pandemi covid ini kita perlu sekali pasukan pertahanan tubuh kita salah satu set mematukan pertahanan ya antioksidan glutathion ini ya jadi menurut uji klinis glutathion ini bisa patch glutathion ini bisa menstimulasi 300 kali lipat produksi glutathion di dalam tubuh kita ini jauh lebih besar dibanding suplemen yang kita makan terus yang patch berikutnya adalah eon eon ini adalah patch yang bisa membuat kita relax ya supaya menyeimbangkan secara simpatik dan parasimpatik kita jadi kita yang suka posing kita stress kita perlu patch ini bisa ditempel di titik tajwe ya di punggung tengkuk gitu ya itu bisa membuat kita relax ya seperti itu ini ringkasannya nah bagi ada yang suka diet timbang intermittent fasting yang memang menurut kedokteran timur tidak setuju mengenai makan yang harus ditunda beberapa 12 jam ya karena limpa kita harus rutin ada mas jam piketnya untuk diisi jangan khawatir kita bisa seimbangkan hormon melalui sp6 komplit ini biasa memang sp6 ini kan nama titik ya di sun in jail di 4 jari dari mata kaki bawah itu sun in jail titik sp6 biasa ditempel itu kita bisa mendapatkan sugar carving jadi gak kepengen nyamil yang manis-manis biasa kita ini kan ngomong diet tapi suka nyamil ya nah ini membuat kita gak suka nyamil lagi ya kalau anak-anak gak apa-apa tapi kita sudah umur ya lupakan nyamil-nyamil ya nah yang paling luar biasa ini adalah X san seju atau X39 yaitu stem cell terapi ya jadi X39 bisa menstimulasi stem cell tubuh kita untuk berpoliferasi ya seperti itu ya penjelasan singkat saya mengenai patch nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan lagi supaya ada gambaran penerapannya pakai stiker bukan pakai jarum ya lanjut ke pertanyaan dok dok oh ya dari lain rizka dokter saya sering migrain sebelah kiri kadang susah tidur kemarin saya tempel karno di daerah indang ada rasa nyeri di belakang telinga kiri itu kenapa ya dok untuk pilihan patchnya apa boleh saya pakai karno itu dok pertanyaannya kalau targetnya nyeri tentu bukan karno yang utama ya itu kan untuk pemulihan jaringannya ya sarafnya di perbaiki tapi nyerinya kita pakai ice wave atau ion itu lebih tepat ya karena dia berhubungan dengan meredakan juga ya biasanya ada nyeri jadi ada inflamasi lokal juga itu dengan cepat akan diredakan kalau ditempel lalu nyerinya berpindah itu biasanya kita artikan itu cinya didorong tapi ada kemacetan di jalur yang selanjutnya berarti jalur yang nyeri yang kedua itu juga perlu dilancarkan lagi nah kalau untuk mendorong kelancaran itu kita bisa pakai energi enhancer itu lebih tepat tinggal nanti tempelnya di mana gitu apa di lokal atau kita ambil titik sumber yang ada di tangan itu seninya saja jadi patchnya karena bukan boleh atau enggak ya kalau boleh mah semua patch boleh karena efeknya semua positif yang paling tepat gitu kita pilih jadi untuk nyeri ice wave itu yang paling utama kalau tidak ada ice wave hanya mau satu patch X39 yang multifungsi ya terima kasih dok lanjut ada yang tanya ini pertanyaan banyak yang bagus ya sama-sama ditempel apa beda kelebihan acupet dengan kuyuk salon pas kuyuk cabai dan lain sebagainya nah ini menarik ya ini disebut bukan kuyuk ya saya tidak mau menyebutkan life wave pet ini kuyuk lagi karena kita sudah di Indonesia ya terbiasa dengan kuyuk-kuyuk cabai kuyuk apa lagi tuh biasanya ya yang rasa panas gitu ini adalah stiker saya sebut stiker akupunktur ya karena apa bekerjanya di titik-titik agupoint agupoint namanya juga titik ya agu-agu titik apa ya bahasa Indonesia yang tepat titik meridian ya titik meridian tnc ya jadi bekerjanya di titik-titik itu untuk itu kita lebih efektif dengan melakukan analisa ya disini ada dokter wijaya dokter wijaya ini juga ketua tim konsultan tcmd grup saya nah bisa dianalisa dulu sindromanya itu sindroma shi shi itu yang kurang atau simbolnya ekses ya jadi seperti itu ya bukan sekedar tempel gunting-gunting kuyuk tempel itu ada kuyuk namanya transdermal kuyuk yang ada materi jamunya masuk ke tubuh kita nah life with acupats itu kuyuk satu-satunya di dunia yang stiker atau disebut kuyuk non-transdermal istilahnya ya jadi stiker non-transdermal tidak ada materi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita hanya memantulkan ya memantulkan infrared tubuh kita sendiri untuk itu ditempel lebih efektif di titik acupoint yang sudah dipelajari ribuan tahun yang lalu di titik-titik acupoint ya untuk itu kombinasi antara duena pijet yang tadi sudah kita akan terwijaya dan juga akupuntur pijet pakai senjatanya biasanya apa? sumpit ya sumpit atau jari akupuntur senjatanya jarum nah kita enggak usah pusing-pusing harus tegak lurus miring kiri kanan panjang dangkalnya jarum stiker aja enggak usah tegak lurus tempel aja stikernya di titik yang sama simple sederhana mudah diaplikasikan seperti itu layan Ananiel kalau salon pas kayak KB itu kan efek pedas dan panasnya yang diandalkan panasnya itu memang bikin fasodilatasi pembuluh darahnya melebar jadi aliran darahnya lebih lancar kalau dia bisa hilangkan nyeri karena prinsip nyeri itu karena tidak lancar jadi begitu darahnya dilancarkan nyerinya bisa berkurang kedua pedasnya itu merupakan suatu counter iritan namanya jadi iritasi yang mengacaukan sinyal nyerinya itu jadi jadi tidak begitu terasa sama seperti apa namanya salep counter pain itu istilahnya counter pain itu meng-counternya itu dengan distraksi jadi pedasnya menggantikan rasa nyeri mirip dengan kita gatel kita kasih minyak angin gatelnya hilang karena rasa pedasnya mengacaukan sinyal gatel tadi kalau patch kita itu jauh dari sekedar mengalihkan perhatian kita mengobati ke akar masalahnya nyeri karena radang kita kasih ion untuk menekan peradangannya kita kasih glutation untuk menangkal radikal bebas patchnya itu sendiri tidak ada rasa apa-apa tidak ada rasa panas tidak ada rasa pedas jadi itu benar-benar bukan suatu counter iritan seperti koyok Jepang tadi itu itu yang saya bisa tambahkan ya terima kasih dok ada pertanyaan lanjutan dok jelas ya pres dan Daniel dari dok Nia kalau dicoba digabungkan western dan eastern medicine soal kejang nyeri kepala LPA itu apa itu nggak tahu saya dok akibat lembabkah atau kita lihat darah atau bagaimana jawabannya nggak bisa satu tadi kan dokter ngomong apa sih ada kekentalan darah terus kejang dan nyeri kepala gitu saya lagi membayangkan itu disatukan gimana ngelihatnya maaf iya itu tiga kondisi yang punya tiga cerita yang berbeda-beda kalau kejang itu di TCM kan tadi soal angin lalu dikaitkan meridian yang ke otak itu terutama itu GV jadi ada titik di meridian GV memang diindikasikan untuk kejang gitu jadi kita bisa kombinasikan pengobatan anti kejang dari kedokteran barat itu yang kerjanya itu menekan hantaran listrik kita kombinasikan dengan TCM yang kerja itu menstabilkan dan mengharmoniskan sistem meridian tubuh gitu GV 14 itu salah satu titik untuk kejang juga jadi kita bisa pakai ion disitu tambah karnosin karena dia berkaitan dengan saraf gitu lalu kalau dikaitkan teori anginnya kita nanti dukung dengan patch di meridian livernya itu perlu pemeriksaan fisikan apakah nadinya itu memang ekses atau kebalikannya nadinya nadih hatinya itu lemah jadi kita mau pakai energi enhancer atau mau pakai yang lain gitu oke kalau nyeri kepala ya macem-macem yang menghambat chi kalau dari segi penyebab luar itu biasanya angin dingin sama lembab tiga-tiganya itu bisa mengganggu jalannya chi jadi orang yang kehujanan lalu sakit kepala itu berarti karena lembab bisa juga kombinasi lembab dan angin atau kombinasi lembab dan dingin tergantung faktor mana yang lebih kuat kalau dingin ada juga orang yang kena AC itu sakit kepalanya langsung berasa itu berarti faktor dingin berarti dia kurang hangat kalau dia kurang hangat kita akan targetkan untuk meningkatkan yang tubuhnya gitu itu sepintasnya kalau kalau karena kolesterol itu ya berarti masuk di kekentalan darahnya itu memang masuk di lembab react jadi kita perbaiki sistem metabolisme tubuhnya itu limpa lambungnya kita perkuat oke oke jelas ada lagi dok mengenai pertanyaan dari ini siapa ya saya punya ulcer perut gastrik saya selalu kejang di belakang leher dan mengakibatkan kepala sakit kepala perlu terapi padnya di mana ya ulcer jadi ada ulcus di gaster gasternya itu sudah ditropong berarti ya ada luka kita perlu segera tangani karena luka itu kalau dibiarkan kan bisa makin dalam bahayanya perforasi misalnya terus dia ada sakit kepala nah ini yang perlu diperhitungkan benar ya kalau sudah ada luka di lambung jangan lagi sentuh obat sakit kepala apalagi obat rematik gitu ya itu tinggal bolongnya nanti gitu tinggal perdarahannya di sini justru kita mesti ambil cara-cara yang lebih alamnya yang non-farmakologis demi melindungi lambungnya itu gitu patch apa yang sesuai beda ya untuk gasternya mungkin sudah jelas kita bisa pakai X39 karena X39 itu ada stem cell activation yang akan memulihkan jaringan yang lukanya nanti di CV12 tempel di situ sakit kepalanya kalau belakang leher kan berarti ada kaitan dengan ketegangan otot leher atau chi yang tidak lancar di meridian yang lewat di leher itu ya biasanya meridian BL itu nanti bisa ambil BL11 atau BL12 melancarkan chi di meridian BLedernya mungkin juga leher itu dekat dengan ampedu juga GB20 GB21 itu mesti diperiksa ditekan sakit atau tidak kita prioritaskan titik yang sakit supaya fungsinya selain patchnya jalan meridiannya juga jadi lancar dok saya mau sharing ini ya untuk para lain bagaimana di dalam TCM itu ada empat diaksonoksa pemeriksaan ya jadi bagi yang para lain yang belum tahu kita di kedokteran timur tidak pakai alat-alat canggih yang jaman revolusi industri ini ya ada ini kita cukup dari dokternya yang melihat ya dari ini ya wang, 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 jek bagaimana kita mengamati wajah hidung bibir lidah 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 juga banyak cerita tadi yang dokter Wijaya ceritakan palpitasi palpitasi itu ini ya merabanadi nah ini empat cara pemeriksaan harus dilakukan dulu ya itu dok ya supaya tahu sindromanya baru bisa dilakukan terapinya seperti itu ya iya bukan saya sering sering speechless kalau langsung ditanya ini tempel di mana iya betul jadi perlu pemeriksaan empat cara pemeriksaan itu kalau karena ini online kita tidak menghindari offline ya dan cukup efektif bagi life with pets karena bisa kita pandu melalui online ya melalui online tempel di mana sesuai dari hasil analisa pemeriksaannya nah biasa bisa kirim google form yang sudah kami sediapkan keluhan-keluhan apa aja diisi tinggal dicentang-centang nafas pendek nyeru nyuri lidah sini pusing apapun lah lutut sakit enggak enak mana centang-centang terus riwayat penyakitnya seperti apa nah itu ada semua itu mewakili dari form wawancara nanti tim kami ini akan konsultasi juga akan dikonsultasi ke dokter wijaya sebagai ketua tim disana akan muncul terapinya jadi itu salah satu wawancara wawancara lain yaitu nanti admin kami akan mem-WA foto lidahnya seperti apa nah itu aja yang bisa kita lakukan karena kita yang dua cara lain palpitasi kan harus ketemu ya nah seperti itu bisa dikirim kami akan analisa dan kami akan berikan saran terapinya seperti apa melalui patch agupatch ini yang cukup efektif tinggal ditempel sehari-hari ya seperti itu ya para lain saya lanjut dengan pertanyaan lain dok dok anak saya vertigo karena pandemi nggak bisa kontrol dokter giginya yang urus kortonya korto itu apa dan gigi yang diluruskan pakai kawat ya bagaimana itu dok kalau vertigo sih enggak ya gigi itu urusannya lebih kenyeri vertigo itu urusan di telinga atau di otak karena ini anak kemungkinan gangguan di otak tuh lebih kecil aliran darahnya kan masih bagus mungkin lebih ke telinganya jadi kalau patch itu ya patchnya nanti di titik-titik telinga di depan telinga itu bisa dipakai atau titik TE17 itu terkait dengan angin juga juga bisa dipakai jadi coba tapi bukan dari ortonya ya cuma vertigo ya bukan pusing ya ya vertigo itu masuk pusing berputar putar goyang dari Lion Lina kalau kena AC hawa dingin terus sendi-sendinya rasa nggak enak atau kadang ngeri itu kenapa dok itu contoh tadi ya dingin itu menghambat jalannya chi panas itu mengaktifkan chi jadi kalau dia dingin bikin penyakit ya kita kasih counternya dipanaskan jadi sering-sering jemur matahari jangan di AC terus itu kalau terpaksa kerja di kantor ya pilih kantor yang deket jendela jadi ada kena mataharinya ya pets kita akan pilih yang energy enhancer di meridian dimana sendi yang sakit itu berada gitu ambil titik sumbernya aja titik sumber akan mendorong energinya lebih lancar titik Yen oke pertanyaan di chat sudah habis kalau mau di unmute silahkan raise hand siapa yang mau tanya itu tadi mungkin Lion Jason dari dari Ibu Lili Suhalim minta tolong dokter Hijaya slide sebelum burung hantu ya ada di chat tadi ya kita saya lihat tadi nggak sempat screenshot yang sebelum tuh yang ini bukan yang yang ada empat ya ya oke sorry ini ya ya ini saya ambil dari aku pro aku apa namanya aku pro akademi aku pro akademi di 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 Amerika dia bikin kursus online juga Amerika itu Amerika ya orang Jerman ya saya taunya orang itu bukan orang Amerika ya orang ya kita lihat salah satunya dari aku pro akademi banyak orang-orang barat yang mereka juga mulai suka dengan kedokteran timur salah satunya Miss Clara DCM dapat di ini apa ya di Google ya aku pro akademi com kita sendiri orang timur khususnya di Indonesia ya kedokteran timur masih dianggap sebelah mata dan banyak yang belum paham ya di di Malaysia tetanggara-tanggara kita itu sudah biasa mereka dengan kedokteran timur karena banyak universitas DCM di sana ya apalagi di RRT di Helongjiang Shanghai Fujian banyak kota-kota yang punya unitas DCM yang cukup-cukup besar oke ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan ke dokter Wijaya silahkan eh sambil nunggu minggu depan hari Sabtu juga tapi malam hari karena para klien banyak yang haksos pagi hari seperti ini tanggal 5 ya 5 Februari setelah Imlek masih dalam rangka Imlek ya lihat ini belakang saya sudah siap Imlek semua ini ya nah eh tanggal 5 hari Sabtu jam 9 malam eh sorry jam 7 ya kok jam 9 19 jam 7 malam eh kami dari line club gabungan juga akan mengadakan seminar tentang Chinese culture terutama dalam menyambut Imlek 2022 karena di Indonesia terutama banyak yang belum tahu apa sih itu Imlek ya banyak orang juga masih janjian sama saya pak nanti hari Selasa janji di proyek ya oh maaf ya saya masih ada acara Imlek jadi banyak yang nggak tahu Imlek itu apa sih itu hari libur cuma sehari itu apa gitu ya dan eh orang Chinese pun Chinese di Wajau jadi kita sebut Wajau di Indonesia pun Indonesia ya saya nggak bilang di Malaysia yang Malaysia cukup tahu semua kalau di Indonesia banyak yang tidak paham apakah itu Chinese culture dan Imlek itu seperti apa ya kita semua akibat dari Orba ya nah pada Sabtu minggu depan tanggal 5 Februari jam 7 malam kami mengundang pembicara dari ketua program studi Sastra Tionghoa dari Universitas Tristen Petra Bu Elisa beliau akan menceritakan bagaimana kah sih Imlek itu Chinese culture itu gimana simbol-simbol belakang saya ini kenapa sih kok pasang lampion itu artinya apa itu lampion itu ya banyak dari antara kita nggak tahu apa itu merah-merah lampion dan banyak juga yang tragisnya banyak orang Chinese sini juga melihat waktu Imlek pakai baju putih kok pakai baju putih nah karena dia nggak tahu makna apa putih kenapa harus merah yang simple itu aja nggak tahu ini berfansi yang di Amerika aja sampai ketawa banyak orang Chinese Indonesia pakai baju putih ketika Imlek kita cuma geleng-geleng kapal yang mengerti nah itu contoh yang sederhana sekali tapi banyak yang tidak paham ya untuk itu kami tergelitik sekali untuk mengangkat apa sih itu simbol-simbol di Chinese New Year dan sejarahnya dan apa itu cagome apa itu kenapa harus pasang macem-macem itu itu ada artinya ya artinya semua itu merupakan dari bagian dari culture oke seperti itu nggak ada pertanyaan lagi kalau tidak ada saya kembalikan ke MC Lain Irina terima kasih dokter Wijaya atas waktunya telah berbagi ilmu mengenai nyeri kepala bagaimana kedokteran barat melihat dan kedokteran timur ya kita melihat dokteran timur seperti dokter Wijaya tadi bilang ilmunya jangan dikira bulet ya hanya kalau saya selalu bilang ya kayak kotak ini loh ya kotak kolam renang ini nggak banyak karena buku-buku yang saya baca ilmunya itu-itu aja tinggal kita menyelam seberapa dalam jadi kolam renang yang sedalam palung samudera itulah dokteran timur kita mau menyelam berapa dalam kita masih diajak berenang tadi sama dokter Wijaya bagaimana konsep ke dokteran timur seperti itu saya kembalikan ke MC selamat pagi semuanya terima kasih dokter Wijaya juga lain Jason yang sudah membantu menjadi moderator tadi saya sangat sangat terkesan dengan apa sharingnya dokter itu mengenai obati penyakitnya bukan mematikan alarmnya aduh itu bagus sekali ya sekitar banyak yang tidak tahu ya jangan sampai rutin menelan obat sakit kepala saya sayangi organ tubuhmu rawat tubuhmu jangan kurang tidur distress makan di siang sangat baik ini pesan-pesan yang sangat luar biasa buat kita terima kasih dokter Wijaya membukakan pikiran dengan kita sehingga kita bisa hidup lebih baik terima kasih dokter Wijaya oke acara hari ini kita akhiri oh iya Bu jangan lupa ini foto bersamanya belum ya bisa nyalakan kamera ya ini juga sebelumnya kan oke mau foto atau mau press video akan menutup dengan foto foto dulu ya foto dulu aja ya iya foto wah sudah banyak yang sudah live ini mari yang masih ada nyalakan videonya saya akan capture dari halaman pertama ada tiga lembar ya 3 2 1 loh yang halaman berikutnya belum nyalakan video nyalakan 3 2 1 oke sudah Bu oke terima kasih ini Ibu Lili baru kelihatan nih videonya nih Bu Lili cantik sekali nih Bu Lili nih ya oke terima kasih terima kasih terima kasih lalu Ibu Rukita ayo Rukita press Rukita aduh salam pengabdian press Rukita terima kasih videonya nih terima kasih oke oke kita akan lanjut dengan sambutan penutup dari presiden kita Lenskap Jakarta Gading LW press Vero silahkan press Vero terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada dokter dokter di Jaya yang selalu siap mengisi acara kami terima kasih terima kasih sangat bermanfaat bagi kita jadi intinya tadi adalah bahwa kita kalau sakit kepala itu adalah semua alarm dari dalam tubuh ya dan kita jangan mematikan alarm tapi kita kita cari sumbernya bagaimana dan kita gunakan terapi non-tarnakologi seperti kumpul masak dan yang paling termudah dengan arcofax karena bisa kita lakukan sendiri dan tak ada sakitnya yang masuk ke dalam tubuh jadi amat benar begitu ya dokter betul sekali terima kasih juga pada Lion Jason Lim sebagai moderator yang membuat acara menjadi menarik terima kasih pada MC kita Lion Pirin terima kasih kepada tim pendukung terima kasih kepada para senior Tilo Lion dan seluruh peserta yang mengikuti acara ini sampai selesai kami juga melakukan fundraising apabila ada yang tertarik silahkan menghubungi kami mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan kesalahan dan sampai berjumpa dua minggu yang akan datang salam pengatian silahkan ayat kirim ya terima kasih presvero dengan sambutan yang sangat oh iya saya lupa saya mau kasih tanda terima kasih tanda oh tapi saya nggak bisa nggak bukan clubhouse bukan kalau jadi nggak bisa deh nanti aja deh oh iya ya oke sampai minggu depan presvero jam 7 ya nanti selesai undangannya mulai disebar oke ya jam 7 malam banyak yang respon bagus itu lain season ya pdj jangan lupa kirim linknya ya bu Irina ya ya bu Francis ya bu Francis jangan lupa kirim linknya next ya ya pasti pasti dikirim nanti ya makasih alguma terima kasih semuanya Terima kasih semuanya terima kasih semuanya Pak Simon Terima kasih 만약 selamat dia problematic med serta Simb 危ika selamat Terima kasih.